Halo geng malam ini aku nge-vlog untuk ini untuk apa untuk persiapan besok soalnya besok itu aku mau nge-camp esok ada trekking ke bukit sih bukan gunung ya kalimantan itu banyak bukit loh karena kan pergunungan beratus sangat banyak banget bukitnya alami dan asri dan hawanya pun sejuk banget jadi besok itu aku tuh ikutan oven trip nanti kalian kalau mau subscribe ya pinplan trip ini adalah oven trip yang persinya itu bisa privat ataupun apa oven kalau oven trip itu kan itu kami yang membuka oven trip lalu banyak peserta yang ikutan jadi geng pinplan trip ini udah satu tahun udah satu tahun berdiri dan ini adalah oven trip pertama kami kembali kembali setelah covid melanda loh geng jadi besok itu mau trekking satu jam sih perjalanan menuju puncak dan kita juga menyeberangi danau dulu kita menyeberang danau loh geng dan otomatis kan kita bawa kiril ya kiril besar juga nanti kita akan packing bareng sama teman-teman pengurus yang ada di pinplan untuk bagi packing bagian dari makanan para ini juga para peserta juga sebagian sih jadi kalau aku geng aku selalu yang aku bawa ya kalau aku camp aku selalu bawa ini matras eh bukan matras ini sleeping bag walaupun suasananya itu di bukitnya ini dinginnya itu tidak terlalu dingin banget kalau kita pakai sleeping bag ini kan panas kebanyakan sih orang gak peduli yang namanya bukit atau karena rendah mereka bilang itu gak terlalu dingin jadi buat apa buat apa kita bawa sleeping bag itu kata mereka kan bagi aku sih kalau yang namanya sleeping bag untuk di penekian itu sangat penting banget dalam apapun suasananya dalam apapun dan kapanpun meskipun hujan itu udah pasti kepake walaupun tidak hujan dan kita satu tenda berdua atau bertiga jadikan hawanya itu akan panas jadi disini geng fungsinya sleeping bag ini kalau kita mau suka mendaki kalian jangan penuh untuk untuk menyelenehkan atau mengabaikan bahkan memandang rendah yang namanya sleeping bag di saat kamu mendaki karena pusingnya itu banyak sih sleeping bag bisa kita jadikan sebagai alas satu dua bisa kita jadikan untuk selimut juga bisa yang namanya sleeping bag itu kan untuk tidur tas tidur jadi kita buat di dalam kenapa aku selalu tidak ketinggalan yang namanya sleeping bag karena kan walaupun aku punya tenda aku sendiri tidur kita gak tau nanti ada teman yang ikutan tidur iya kan jadi disini fungsinya sleeping bag ini kita gunakan untuk ini untuk menahankan karena aku aku tuh geng aku kalau aku sudah di dalam tenda dan hawanya itu pun menjadi mulai panas karena kan aku ada teman yang ikut juga tidur hawanya pun di dalam akan menjadi cepat panas kan matematis yang aku takutkan itu adalah menjadi sarang kentut akhir itu geng kalau camp dalam tenda itu aku suka banget kentut makanya itu aku dengan sleeping bag ini kalau kita pakai separuh badan sampai pusat kita sampai pusat kita kita aman sih kalau kita mau kentut jadi kentut kita itu gak bakal keluar dan kentut itu akan bertahan di dalam sleeping bag dan dia akan menghilang perlahan dan bau pun akan hilang dengan perlahan ya kan makanya dalam beda itu sleeping bag itu sangat perlu banget jangan pernah kalian mengabaikan meskipun suasana camp itu bukitnya itu rendah kebanyakan sih orang menyepelekan hal begini ya sih gak apa-apa sih sebenarnya tidak pakai sleeping bag walaupun rendah itu bukit dan menganggap kita menganggapnya itu tidak terlalu dingin banget jadi bagi aku itu sangat penting banget sleeping bag kenapa aku menganggap ini sangat penting banget sleeping bag karena dengan sleeping bag aku bisa nyaman tidur loh tanpa celana soalnya kalau aku tidur kalau aku harus pakai celana panjang aku kan tidak terlalu biasa jadi celana itu pendek jadi dibuat aja tubuh aku ke dalam sleeping bag jadi fungsi sleeping bag ini salah satunya itu adalah untuk menutup bawa kutut kita jadi bagi kamu yang suka mendaki jangan pernah menyepelekan yang namanya sleeping bag ini sih cuma aku saran aja buat kalian terserah mau ngikutin apa enggak cuma kalau aku mendaki kemanapun aku tidak pernah mengabaikan yang namanya sleeping bag itu perlu banget sih bagi aku kalau untuk malam karena jika kita di luar tenda juga sleeping bag kan bisa kita gunakan untuk selimut juga porsinya itu banyak sih sebenarnya tapi kebanyakan orang menyepelekannya ini sih buat apa katanya pakai sleeping bag tuh tepatnya tidak dingin iya memang tidak dingin tapi kita butuh sleeping bag untuk menjaga kenyamanan dan kita tidak membuat keadaan suasana itu menjadi daur menjadi tiba-tiba berpencar kan yang namanya kita di ini loh geng yang namanya kita di area game memang itu akan mendatangkan angin terus masuk angin geng kita lalu kebawaannya itu kita akan gentut makanya itu geng sleeping bag ini sangat berguna banget jika kalian mau camp apapun itu jangan lupakan yang namanya sleeping bag karena sleeping bag ini bagi aku sih nomor satu setelah tenda kan kita punya tenda itu yang namanya kalian yang suka mendaki perlahan kalian harus bisa untuk membeli tenda kalau nyewa terus itu capek kita sepuluh kali nyewa berapa sama dengan harga beli tenda kan jadi aku tenda saja aku membelinya dengan perlahan aku nabur sampai akhirnya aku bisa beli harga satu juta dan tentunya aku walaupun aku sudah di dalam tenda aku tetap pakai sleeping bag jika memang di saat itu dalam tenda aku tidurnya sendiri loh geng aku gak pakai sleeping bag sih cuma aku jadikan bantal cuma di saat tiba-tiba ada teman tidur di samping aku wajib untuk menjaga perasaanku dan perasaan teman yang tidur di samping kita jadi kita jangan membiasakan si mentang-mentang dia ikut dengan tenda kita lalu kita seenaknya oh tenda kita juga ngapain sih aku kenut kan tenda aku juga ini kan suatu pendirian pribadi yang sangat sangat tidak baik banget jadi geng bagi kamu yang suruh mendaki jangan pernah melupakan sleeping bag ini saran aku ya tapi semua terserah kalian mainkan pakai apa enggak sih terserah karena yang namanya sleeping bag sleeping bag ini sangat penting bagi bagi aku apapun itu aku tidak pernah pengen mengabaikan yang namanya sleeping bag sleeping bag itu sangat penting lo gengeng ini ini aja penjelasan aku tentang sleeping bag karena aku menyadari apa itu sleeping bag dan kegunaannya fungsinya setelah aku pikir-pikir sih meskipun terlihat tidak berguna banget saat musim panas dan tidak terlalu dingin di puncak so aku tetap memakai sleeping bag jadi udah geng thank you terima kasih buat kamu kamu yang udah nonton jangan lupa untuk di subscribe like dan comment thank you ya makasih banyak